Melalui aspirasi anggota DPRD Kota Bengkulu, Budi Hartono, empat titik rumah tidak layak huni di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu mendapatkan program bedah rumah pemerintah Kota Bengkulu. Keempat titik tersebut, dua titik bedah rumah di Kelurahan Betungan, satu titik di Kelurahan Bumi Ayu, dan satu titik di Kelurahan Kandang Mas. Dalam peninjauan langsung yang dilakukan, Budi Hartono, beberapa rumah yang dibedah sudah memasuki progres pekerjaan 50%. Budi Hartono berharap melalui program bedah rumah ini dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan rumah layak huni yang selama ini diidam-idamkan. Program bedah rumah yang kita lakukan itu seperti apa, Bang? Jadi Alhamdulillah, program bedah rumah yang saya usulkan melalui aspirasi saya sudah berjalan empat rumah. Empat rumah di? Kesnya kemarin saya cek itu sudah di teknologi sudah ada yang satu rumah itu sudah masuk. 40%-30%. Itu di Kelurahan mana target kita kemarin? Kelurahan ada tiga, keuntungan Bumi Ayu, dan Kandang Mas. Itu selesai tahun ini semua, Bang ya? Selesai, Alhamdulillah. Sementara itu ke depan, Budi Hartono menargetkan akan selalu ada program bedah rumah melalui aspirasinya. Budi juga mendorong pemerintah kota terus dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak lagi untuk program bedah rumah bagi masyarakat kota Bengkulu. Anggaran ini sangat dibutuhkan karena masih banyak warga kota Bengkulu yang harus mendapatkan rumah layak huni. Bagaimana seperti apa, Bang? Kita berharap dua ribu lomani, ya. Target saya pokoknya tiap tahun itu ada pada rumah ya. Karena saya lihat kondisi kemarin itu lebih real masyarakatnya. Memang kondisi sekarang masih banyak yang membutuhkan, Bang ya? Ya selebar itu banyak yang perlu diayomi. Makanya, tugas pemerintah nanti itu diusulkan. Bukan kemanusiaan operasi dewan, tapi sedikit ya. Dukungan per... Dapat orang, kemungkinan lain, dapat sampai ratusan unit. Fardy Diwiansa, RWTV melaporkan.